Karena ketidaksadaran itu isinya nggak enak, nggak enak, buah dari ketidaksadaran itu sial, malam, menderita, terhina. Iya, benar-benar, padahal kita yang membuat diri kita sendiri seperti itu. Baiklah, ini dalam tahun ke tahun kita juga harus refleksi masalah keluarga juga nih, gimana eksistensi kita sebagai orang tua, kan isu tentang parenting itu nggak akan pernah habis. Nah, mungkin yang membedakan adalah di era teknologi sekarang ini nih, Mitra Idola, cara-cara kita tuh harus berubah, berubah atau punah katanya. Be this thing or acting, tuh udah top banget kata-kata itu. Nah, tadi Kang Pri sempat tadi minggung, saya aneh banget kok ada orang yang nggak bisa beradaptasi gitu. Berarti dia lama-lama punah. Nah, dalam segala aspek nih sekarang kita memang harus beradaptasi. Kita tahu banget, zaman kita ketemu pertama kali, zaman dulu kalah, itu ya orang sama radio tuh wah udah kayak artis banget itu penyiar. Dikirimin pepaya, mangga, pisang, jambu ya kan. Pokoknya kiriman, tapi sekarang eranya udah berubah. Bahkan bisnis berubah, cara orang mendengar radio juga berubah karena dia punya channel-channel yang lain. Kemudian seperti yang sekarang ini, Kang Pri aja udah bikin channel Youtube. Wah, berapa, jangan lima tahun yang lalu lah, tiga tahun yang lalu aja belum kepikiran kali ya kan. Nah, ini semua ternyata menuntut kita pun juga ada kesadaran itu loh. Mungkin refleksi itu dari tahun ke tahun, kayak tahun baru ini nih Mitra Idola, kita mesti omongin, kita bahas, kita ngobrol sama orang-orang yang bisa memberikan kepada kita tuh sedikit pencerahan. Tidak usah banyak lah, sedikit pencerahan seperti Kang Pri ini. Warung Gaul akan tetap ada di 2020. Amin. Dan mudah-mudahan ini akan semakin manfaat gitu. Iya, iya. Ada yang bilang gini, apakah pemahaman kita ketika kita berbincang dengan orang atau ketika kita melihat fenomena itu berkembang atau tidak. Sejak kita lahir, kita mengenal tuh ada empat pilar pemahaman Kang Pri. Iya. Dimulai dari kita nggak sadar bahwa kita nggak bisa. Unconscious incompetent. Iya. Kemudian akhirnya kita, kita tadi nggak sadar kalau kita nggak bisa, kemudian kita sadar bahwa kita nggak bisa. Conscious incompetent, kita sadar kita nggak bisa. Nah, yang level ketiga, kita sadar bahwa kita bisa. Conscious competent. Iya. Nah, yang paling bagus nih kalau Kang Pri berbicara atau Kang Pri nulis karena dia udah ahli banget. Dia udah, dia inconscious competent. Dia nggak sadar kalau dirinya bisa. Iya. Jadi udah, kayak udah ahli banget, udah mastery tingkatnya. Gitu ya kan. Kayak reflect aja. Iya. Nah, kita sampai di mana kita level pemahaman kita. Mungkin nih jadi bahan refleksi untuk akhirnya kita bisa berkontribusi lebih jauh untuk kita nih punya manfaat gitu bagi orang-orang yang misalnya Kang Pri. Kang Pri itu atau idola ya. Itu idola juga awal-awal berdiri dia pengen membuat orang naik level pemahaman. Iya. Dia orang itu sadar bahwa dirinya nggak tahu, sehingga dia mau mendengarkan hal-hal. Kan keinginan kesadaran untuk dengerin kita ini kan. Dia sadar, gue nggak ngerti kok. Maka gue pengen ah dengerin ceramah-ceramah, ikut seminar-seminar, dengerin radio yang bagus gitu. Akhirnya dia tahu bahwa dia tahu. Iya. Gimana Kang? Itu mau kompeten atau inkompeten, yang penting konsius dulu. Konsius. Sadar dulu. Sadar dulu. Baik dia sadar untuk mengerti bahwa dia tidak sadar, ya. Baik dia sadar untuk ngerti kalau dia sadar. Yang nggak tahu. Baik dia tidak sadar kalau dia tidak sadar. Atau dia tidak sadar kalau dia sadar. Tetapi semua kalah oleh sadar. Sadarlah dulu. Karena sadar itu nanti bahkan Incompeten pun dia sadar. Awareness yang dimaksud dia sadar itu, ya. Bayangkan orang sadar kalau dia tidak sadar. Itu di dalam ketidaksadarannya saja dia sadar. Iya. Maka dalam ketidaksadarannya. Gue sadar nih lagi nggak sadar. Iya. Ketidaksadarannya itu terukur. Tidak destruktif. Tidak keotik gitu ya. Tidak menimbulkan chaos. Karena ketidaksadaran orang yang sadar bahwa dia tidak sadar itu, ya ini sadar kalau dia goblok lah kira-kira gitu lah. Iya, iya, iya. Sehingga orang yang sadar bahwa dirinya bodoh itu, apa hikmah yang paling menyenangkan dari orang ini? Tahu diri lah. Tahu menempatkan diri. Mau disuruh-suruh. Mau berada di struktur yang paling bawah. Orang yang sadar kalau dia berkekurangan itu, sangat nyaman menempatkan diri bahkan di tempat yang paling tidak nyaman. Maka kita membutuhkan orang yang sadar bahwa dirinya tidak sadar, bahwa dirinya berkekurangan itu. Kita butuh orang yang sadar. Iya, iya. Kesadaran dalam apapun. Baik sadar bahwa dia sadar, maupun sadar dia tidak sadar. Jadi sebetulnya empat pilar itu bisa dipresing menjadi satu saja. Ayo sadar. Saya sadar sebagai laki-laki yang bertumbuh pendek misalnya. Aku dulu nggak sadar, Mbak Lahdi. Dan nggak nerima. Nggak nerima. Self-acceptance-nya nggak ada. Kenal. Dan itu pasti nggak bahagia. Sangat. Sangat nggak bahagia kalau nggak nerima. Alam dikutuk terus. Ada orang tinggi saja terkutuk. Sekarang kayaknya udah nerima, udah foto-foto sama di IG-nya, di Facebook. Dan sekarang kita aku... Udah penerimaan diri, Sudara. Kalau aku di... Untungnya anak-anak Mas Friko, bagus-bagus badannya ya. Lumayan, lumayan. Itu mungkin rezeki karena aku sadar itu. Oke, terus-teruskan. Jadi rezeki orang yang sadar itu bahkan nanti dikompensasi oleh alam dengan bermacam-macam cara hasil dari kesadarannya itu. Nah, coba kalau kita sadar kepada soal-soal yang menjadi kekurangan kita saja. Acceptance kita kepada kekurangan kita itu menjadi lebih memudahkan kita enak dilihat, enak dirasa oleh pihak lain. Dan kedatangan kita itu tidak menjadi liability bagi pihak lain. Karena orang yang sadar misalnya, orang yang tidak sadar bahwa saya pendek itu, aku masih bisa begini. Eh, cewek itu loh, itu kayaknya aku sudah mulai PDKT sama dia. Itu bisa mual orang itu. Iya kan? Lu tampak kayak begini kok, ngomongmu kayak donjuan gitu. Eh, sadar. Iya kan? Soal yang kecil-kecilin. Oh, aku pernah dihancurkan oleh soal-soal yang sederhana-sederhana begini-begini oleh, bukan aku jahat. Tapi karena soal-soal yang sederhana ini cukup sangat menyebalkan, itu sudah membuat tiga perempat rejeki keberuntunganku terdestruksi. Iya kan, benar banget tuh kan. Terus aku pernah gondrong, Mbak Nadia pasti tahu aku gondrong. Dengan tampak begini kok gondrong. Ngarep ganteng gitu ya. Ngarep ganteng. Itu berat sekali situasi saat itu. Ada kemuakan-kemuakan yang sangat berlangsung, tapi aku nggak ngerti. Dan aku menolak realitas itu. Dan begitu orang memuak karena aku memuakkan, aku marah sama dia. Aku menyangka dia jahat. Jadi rejeki kesadaran itu. Oh, sempat melalui fase itu ya, Kang Priya. Oke, ini manusiawi banget berarti ya. Kang Priya itu nggak tiba-tiba jadi orang kayak begini nih yang udah sadar dulu, melewati proses ternyata. Jadi sama dengan kita juga gitu loh. Aku juga nggak sadar kalau aku itu nggak pinter. Nggak sadar? Nggak sadar kalau aku sebenarnya nggak pinter. Sehingga ketika rapot matematikuku diberi angka 6, aku marah sekali sama guru itu. Nggak sadar, bayangin. Taunya pinter. Taunya pinter. Taunya orang aku ngetop di kelas, ke sekolah. Aku punya bakat ngetop sejak SD, Pak Nadia. Oh, gitu? Mentang-mentang ngetop saja aku merasa pinter jadi matematika. Sehingga betapapun aku nggak bisa ngerjain soal ujian, aku harus di nilai bagus. Oke, oke. Aku marah bener dengan guru matematika itu. Tapi sekali lagi ketidaksadaran dan ketidak penerimaan diri itu justru membawa musibah buat diri sendiri ya? Mengenai tadi sadar-sadar-sadar itu yang penting ya, Kang? Nah, hebatnya orang tidak sadar itu, ketidaksadaran itu, itu berkemungkinan besar membimbingmu ke arah kesadaran. Itu yang hebat. Iya, iya, iya. Karena ketidaksadaran itu isinya nggak enak, nggak enak. Buah dari ketidaksadaran itu, sial, malang, menderita, terhina. Iya, benar-benar. Padahal kita yang membuat diri kita sendiri seperti itu. Makanya jangan lagi deh, di tahun 2020 ini jangan lagi. Sadarlah tentang ketidakmampuan kita sehingga mau belajar. Itu kesadaran di tingkat individu ya, tetapi... Oh ya, kesadaran kolektif gimana? Kolektif gimana? Tidak sadar kalau kita orang Indonesia, itu bahaya. Nanti kena mindernya, kena inferiority-nya. Lalu... Oh, kesadaran berbangsa dan berniara. Itu bisa internal, bisa eksternal ya. Misalnya kita menginternalisasi sebagai bangsa Indonesia di tingkat sesama anak bangsa saja. Yes. Itu... Sadar tidak bahwa kita ini sebetulnya memiliki sebuah deposit-deposit kebudayaan yang sebetulnya... Kalau kita hidup dengan kesadaran itu, bahkan pola afirmasi kita kepada kebangsaan ini agak berubah loh, Mbak Nadia. Misalnya di salah satu acara off-air kita di IDO lah ya, kemarin-kemarin itu, saya agak mengkritik orang-orang yang memaki kotanya, mengeluh kepada pemerintahan kotanya, atau situasi di daerahnya. Itu... Menurut saya sebagian diantaranya berisi ketidaksadaran atas realitas yang sebenarnya. Iya, iya, iya benar. Setuju aku. Iya, benar banget tuh. Jangan-jangan kita ngomel kepada kota kita itu, kita ini ngurus IMB saja, males. Lu gak sadar apa-apa. Jangan-jangan keberasakan kota itu ada kontribusi kita. Iya, bisa jari banget tuh, Mas. Iya kan? Jadi jangan-jangan inferiority kita sebagai bangsa bernama Indonesia itu sebagian besar, setengahnya itu ada kontribusi kita sendiri. Benar, Kang Pri. Itu agak keras tuh, Kang Pri kemarin ngomong di sana tuh, di acara kita itu. Iya. Oke, kayak kemarin aku tuh baru baca di grup WA sih. Dialog ini sebenarnya udah lama dialognya, tapi bagus juga nih di acara ini, kita angkat lagi Kang Pri. Mungkin udah pernah dengar. Ada orang nanya sama Pak Kiai atau gurunya gitu. Sebetulnya lebih baik mana sih orang yang taat beragama, ibadahnya bagus, tapi kelakuannya jelek. Iya. Tapi ada kelakuannya bagus banget, tapi dia secara ritual tuh enggak. Iya. Terus Kiai jawab, sama bagusnya. Lah kok bisa? Terus yang jelek, yang jelek ya kamu. Kenapa kamu yang suka nilai-nilai orang sendiri, bukannya mikirin diri sendiri. Maksudnya mikirin gimana amal ibadahmu, gimana kamu. Tapi aku setuju banget sama itu, itu kan kesibukan kita menilai orang, ih orang ini sih keliatannya aja secara muka bagus, padahal kelakuan. Nah, itu kayak menampar-nampar aku, aku sering banget menilai orang gitu loh. Dan bener itu membuat diriku jadi malah enggak mengembangkan potensi kita sendiri, malah sibuk menilai orang. Iya. Nah, itu salah satu versi jawaban saja. Dari sisi versi itu, jawaban ini sangat benar. Oh, karena gini dia bilang, kalau yang amalnya bagus, sama ibadahnya bagus, nanti dia akan dipandu, ditunjukkan oleh Allah untuk kelakuannya jadi baik. Nah, orang yang ada kelakuannya baik, dia pasti juga akan diarahkan nanti untuk beribadah gitu katanya. Iya. Ada jawaban lain? Ini, ini satu pertanyaan itu kan jawabannya bisa variatif ya. Dan setiap variasi jawaban ini memiliki otoritasnya sendiri yang kita harus hormat kepada pola jawaban itu. Tapi, saya ingin melihat pertanyaan ini dari sisi yang pernahnya itu adalah, saya imajinasikan sebagai korban. Ah, oke. Dia korban dari situasi itu. Sehingga dia mengalami blackout kepada lo, ini ada begini, tapi kok begini? Jadi, orang ini butuh bimbingan untuk menerjemahkan situasi itu, sebetulnya. Iya, betul-betul. Oke. Iya. Bagaimana seseorang dibimbing memahami paradoks-paradoks itu? Agar dia menemukan sebuah konklusi bahwa itu selain paradoks, memiliki sebuah sudut pandang yang ternyata tersembunyi. Gangplik kesetiaan sama yang nanya. Iya. Iya, dia pikir kan di dalam ini kan. Iya. Oke, oke. Baiklah. Di warung tuh gak kerasa ya. Makanan udah habis. Udah ngopi, mas? Ide juga sudah habis. Nggak habis. Bukain lah kita cukupkan sampai edisi nih edisi tahun baru ya. Selamat tahun baru 2020 nih. Masih anget di Januari. Selamat menjalannya dengan baik. Dan mudah-mudahan obrolan di warung gaul ini paling gak ada satu dua lah. Gak usah semuanya. Iya, iya, iya. Satu dua yang nyantol dan yang baik. Amin, amin. Yang tidak baik pun juga boleh nyantol dalam aspek berdemokrasi. Oh gitu ya. Karena dia bisa menjadi pintu kebaikan. Oh iya betul-betul juga ini. Kadang-kadang justru yang nyantol soalnya gak baik. Tapi cara memanfaatkannya itu. Terima kasih.